Tersengka kasus pembunuhan Brigadir J. Ferdi Sambo dan Putri Cendrawati tiba di Gedung Jaksa Agung Muda Pidana Umum atau Jampidum. Saat baru datang, awak media melontarkan protes. Tentaran anggota provos disebut menghalangi area tangkapan gambar media. Aksi tersebut diduga sebagai bentuk perlakuan istimewa untuk Sambo. Saat itu kondisi hujan dan seorang anggota provos berjas hujan kuning mengambil payung untuk seorang brimob dan memayungi Ferdi Sambo. Payung yang dibuka semakin menghalangi area tangkapan gambar wajah Sambo. Awak media kecewa dan mempertayakan perlakuan yang dianggap tak wajar tersebut. Tak sampai di situ, awak media mendapat tindakan penghalangan oleh brimob saat hendak mengambil gambar Ferdi Sambo pasca penyerahan berkas perkara tahap 2. Saat itu awak media dijanjikan oleh pihak kejagung bisa mengambil gambar Sambo dengan leluasa. Namun saat Ferdi Sambo keluar, brimob tiba-tiba membuat barisan yang menutupi Ferdi Sambo.